Hai dan yang diperlukan adalah kaki emitter jadi susun kakinya adalah basis proyektor emitter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Hadi kreasi channel pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi bagi pemula bagaimana caranya menunjukkan kaki BCI yang kaki basis kontrol emitter aja sebutan situ dan menentukan jenisnya Oke Bagaimana caranya kita ikuti video ini sampai selesai sebelum menunjukkan kaki koletodak nemitor lebih dahulu kita tentukan kaki basis dan jenis transitornya PMP atau NPN kita teman saja kaki transitor ini yang belum diketahui ini kaki satu kaki dua kaki tiga dengan syarat transitor harus dalam keadaan baik Oke kita pasang dulu biar tidak bergerak-gerak yang pertama kita atau selektor pada posisi kali satu kaki satu kaki satu itu dan kita tes maka campurnya bagus nyata campurnya masih bagus Oke yang pertama kita hubungkan trolok merah ke kaki yang nomor satu kemudian tidak aslinya tidak bergerak kaki nomor tiga hasilnya tidak bergerak kemudian kita ganti kita ganti kita tukar untuk colok hitam di kaki nomor satu dan colok merah kaki nomor dua gantikan secara bergantian berarti kaki nomor satu adalah kaki basis dan jenisnya adalah transitor mpn karena ini yang nomor satu karena ini yang nomor satu berubah dengan colok hitam karena colok hitam ini adalah berhubungan dengan kutub positif dari baca di multimenter maka transitor setelahnya adalah transitor NPN sekarang kita kita menentukan kaki korektor dan hemitor selektor di pisau syukur kita pindah ke kali sepuluh kilo kemudian kita hubungkan kaki kaki probe ke kaki selain basis yang bisa kita hubungkan seperti ini hitam di tengah kaki nomor dua merah di kaki nomor tiga karena jenisnya NPN maka probe hitam probe hitam harus disentuh dengan jari jadi kita sentuh peluk merah dengan jari lalu kita sentuh kaki pajak dengan bersamaan kita sentuh kaki basis dan kaki pada peluk hasilnya jarum bergerak kemudian kita ganti kita ganti kita tukar kita tukar probe nya kita tukar yang kaki nomor dua kita taruh dengan probe merah kaki nomor tiga probe hitam seperti tadi kita sentuh kaki basis dan kaki yang ada probe hitamnya ternyata jarumnya bergerak hanya sedikit maka kita balik lagi kita menyimpulkan saat jarum bergerak lebih banyak kita sentuh lagi kaki basis dan probe hitam jarum bergerak lebih atau lebih lebar maka kaki koletor terletak di probe hitam saat jarum bergerak lebih lebar kaki yang terhubung dengan probe hitam adalah kaki koletor kaki yang terhubung dengan probe merah kaki emitter oke sekarang kita ambil contoh transistor yang lainnya ini adalah contoh transistor yang sesenis dengan ini ini adalah PD139 kita tentukan dulu mana basisnya terhubung dengan colonya untuk probe ini kaki nomor 1 kaki nomor 2 kaki nomor 3 hitam di nomor 1 merah di 2 selektor kita kembalikan dulu nomor 2 tidak bergerak nomor 3 tidak bergerak kalau tidak bergerak maka kita lalu kita tukar kita tukar kita tukar dulu kita tukar disini kita tukar disini ini ke tengah nah sekarang bergerak kita tukar tidak bergerak lagi maka kita pindah yang kita pindah yang kita pindah yang belah kanan yang tengah kita pindah ke sini nah bergerak 2 per 3 sekarang kita pindah yang akhir nomor 1 nah bergerak 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 Kaki nomor tiga. Adapun jenisnya adalah jenis NPN. Karena basisnya ini mendapat tegangan positif dari baterai. Jenisnya NPN adalah kaki basisnya. Kaki nomor tiga. Sekarang menentukan emitter dan kolektornya. Seperti tadi, karena ini jenisnya adalah NPN, maka yang harus kita cintai adalah probe hitam. Kita taruh di tengah yang hitam. Merah di yang lagi nomor satu. Kita cintai probe hitam ya dengan basis. Selektor kita ubah dulu. Kita taruh hitam dan basis. Caruh bergerak. Nah, berneru. Sekarang kita tukar. Kita taruh hitam dan basis. Nah, mengetahkan lebih banyak yang tadi. Sekarang kita pilih lagi. Kita sentuh kaki. Kasih dan probe hitam. Kita taruh hampir nol. Nah, kita taruh hitam. Maka, letak kaki kolektor adalah yang di probe hitam. Kaki emitter adalah yang di probe merah. Jadi, susunan kaki-nya adalah E, C, B. Sekarang contoh lagi untuk satu transitor lagi. Ini adalah transitor yang sejenis dengan tadi. Kita tentukan dulu. Ini selektor kita kembalikan ke posisi satu dulu. Oke, langsung kita agur. Kita cari dulu kaki basisnya. Bergerak. Kita pilih yang ke... Tiga kaki kedua. Bergerak. Berarti... Menyukur hasil sama. Berarti kaki nomor satu adalah basis. Ada pun jenis transitor yang adalah jenis P, N, P. Sekarang kita tentukan... Kaki basis sudah. Kaki-kaki kolektor dan emitter. Karena ini adalah jenisnya P, N, P. Maka probe merah harus kita sentuh dengan jari. Selektor kita taruh di atli sepuluh. Kita taruh di tengah. Kita sentuh dengan jenis merah dan basis. Kita taruh bergerak hampir dua bertiga. Dan kita balik. Kita tukar dulu. Kita sentuh basis. Kita sentuh basis dan peluk merah. Taruh bergerak lebih sedikit. Kita sentuh basis dan peluk merah. Taruh bergerak lebih banyak atau lebih lebar. Berarti... Setak kaki kolektor adalah di peluk merah. Dan yang di grup itu adalah kaki emitter. Jadi, susunan kakinya adalah basis kolektor emitter. Oke. Demikianlah informasi. Caranya mencari kaki base dan jenis transitor. Mudah-mudahan informasi ini berbualan-bualan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.